Pada setiap diri itu Dengan adanya Dualitas tadi Ada potensi kejahatan dan ada potensi kebajikan Potensi kejahatan itu Melengkap pada egonya Potensi kebajikan melengkap pada sejadinya Diri itu Punya kuasa memilih apa tidak Takdir itu Sekali lagi Itu bicara tentang yang namanya Kapasiti Kapasitas manusia Yang dibentuk dari karenanya Di masa lalu Dan pembentukan itu Mengikuti hukum alam Terima kasih telah menonton! Secara teknis Lelung hati itu bisa dijangkau dengan Meniti jalan nafas kita Di ujung tarikan nafas yang natural itulah Bisa kita rasakan yang namanya pancaran enerjikasi Tempat dimana enerjikasi itu memancar itu namanya lelung hati Dan itulah tempat dimana Sang diri sejati itu bertahta Nah sang diri sejati ini siapa sebetulnya? Jangan salah paham Ya Diri sejati yang saya maksudkan ini Kalau dicari padanannya Ini sama dengan yang namanya roh kudus Sama dengan yang namanya Sang yang atman Sepadan dengan kata Nur Muhammad Sepadan dengan kata Sukno Sayangti Dia adalah Tuhan yang mengejauhan Tah di dalam diri Tuhan yang mempribadi di dalam diri Dia adalah esensi dari setiap jiwa Dia bukan kita sebagai manusia Dia adalah Tuhan yang nyata Yang paling gampang kita buktikan keberadaannya Yang menjadi esensi di dalam setiap diri Anda Nah yang hendak diselamatkan ini kan bukan dia Yang hendak diselamatkan itu adalah Jiwa kita Yang sekarang punya identitas sebagai Ya kita masing-masing ini Nah Supaya jiwa ini bisa diselamatkan Jiwa ini bisa bertumbuh, berkembang, mencapai kesempurnaan Dia harus Meluruhkan segala noda yang menempel di dalam tubuh Halus yang memungkus jiwa itu Akibat pikiran, perkataan, dan tindakannya yang tidak selaras Nah orang-orang yang betul-betul Menjalankan laku ini Menikmati nafas Menyadari keberadaan yang ilahi dalam diri Terhubung dengan dia Itu pasti mengalami purifikasi Pasti mengalami tansur mas Ya tidak mungkin tidak Kalau itu dijalani dengan sungguh-sungguh Nah Sekarang ada gak acara lain? Saya tidak pernah menemukan acara lain Misalnya Orang fokus di mata ketiga Ya Disini banyaklah para mantan bukun gitu ya Yang dulu senengnya itu meditasi dengan Ya sudah Fokus di mata ketiga Nah mata ketiga ini ada yang memang dia teraktifasi lewat sebuah latihan Ada yang kecanaan natural Bawaan lahir Hasil latihan di kehidupan sebelumnya Dengan mata ketiga ini orang bisa lihat ini Bisa lihat itu gitu ya Masuk ke dunia yang lain Nah itu tidak membawa kemana-mana dalam konteks perkembangan jiwa Karena tidak ada korelasinya dengan kemurnian hati Ya misalnya Orang bisa lihat sosok di pantai selatan So what Emangnya kenapa kalau bisa lihat Ada putih cantik di pantai selatan Emangnya itu membawa kepada Hati yang semakin penuh kasih Hati yang murdekan enggak Bisa lewat Kok bisa lewat? Bisa lihat Ya Ada kampung di sebuah hutan gitu ya Yang orang lain enggak bisa lihat kampung itu Itu kampung di dimensi lain Gitu Kalau pun ini benar So what Apa gudanya? Ya Atau bisa lihat naga bisa apa Enggak ada gunanya dalam konteks kita Bicara tentang pertembuhan spiritual yang sejati Ya Gitu masing-masing Maka saya tegas mengatakan Kalau belajar pada saya Semua cara lama buang Karena apa? Karena sudah jelas itu membuat Anda tidak mencapai pencerahan Jangan dicampur aduk yang membuat Anda malah Terhambat perkembangan spiritualnya Gitu Ada juga kan teknik begini Memperhatikan nafas Tapi memperhatikan ujung hidung Gitu Itu juga enggak akan membawa kepada yang sejati Karena cuma Melatih konsentrasi pikiran Oke Gitu Nah tetapi kalau Anda mau tenggelam dalam keheningan Ya tidak ada cara lain Kecuali Menikmati nafas Ya Begitu Jawaban atas pertanyaan yang kedua Jawaban atas pertanyaan yang kedua Ini pertanyaan yang Tidak gampang dijawab Tidak gampang dijawab Dunia jagataya dengan segala isinya yang terpisah dari dia Dia menciptakan bahwa Dia menciptakan bahwa di jagataya ini ada kejahatan dan kebaikan Sehingga kalau orang berbuat jahat Sehingga kalau orang berbuat jahat Tidak bisa lepas dari Keberadaan dia yang menciptakannya Ya Nah Kenyataannya begini Kita bicara pada konteks mikrokosmos dulu Bicara pada Kita sebagai Dalam keheningan Ketika kita menelumungkan semuanya Kita mendayang gunakan rasa sejati kita untuk memahami diri kita sendiri Kita pasti akan menghenti Kita punya badan Ya Ini adalah Reposentasi dari dunia material Kita menghenti badan ini dari Apa yang kita bisa sentuh Ya Apa yang kita bisa rasakan Kita menghenti badan ini adalah Sesuatu yang disusun dari segian banyak sel Oke Tapi kan kita juga tahu bahwa Kita bukan itu Itu cuma bagian dari diri kita Kita akan tahu bahwa Bersama badan itu Ada yang namanya jiwa Jiwa ini Yang menempati badan ini Yang badan ini Laksana kendaraan Dan jiwa ini Laksana penumpangnya Dalam keheningan dengan rasa sejati Kita akan mengerti Bahwa jiwa ini Sebetulnya telah ada Bahkan sebelum tubuh ini ada Oke Badan dengan jiwa ini Disambungkan Dihubungkan Disatukan Direkatkan dengan Nyawa Nyawa ini didapat dari mana Ya dari energi alam Ketika kita bernafas Kita makan Kita membangun energi hidup Yang membuat jiwa dengan badan ini Masih menyatu Lalu Ada apa lagi Nah Kita akan tahu Kalau kita betul-betul Meresapi diri kita sendiri Bahwa bersama badan Bersama jiwa Bersama nyawa Ada yang namanya ego Yang muncul dari pikiran kita Kesadaran sebagai Sosial yang berbeda Dari yang lainnya Instumen yang membuat kita punya Keinginan ini dan itu Itu namanya ego Saat yang sama Kita akan menyadari Bahwa Bersama Diri kita ini Ada yang namanya Yang ilahi Diri sejati Tuhan yang menjadi esensi Dari setiap diri Nah Lebih jauh Saat kita menyelami diri kita sendiri Kita akan mengerti Mana itu Keinginan egoistik Mana itu Ego yang bisa Menjadi Alat dan perpanjangan Dari kejahatan di dalam diri Dan mana itu Kebajikan yang muncul Dari Sang diri sejati Oke Nah pertanyaannya adalah Pada setiap diri itu Dengan adanya Dualitas tadi Ada potensi kejahatan Dan ada potensi kebajikan Potensi kejahatan itu Melangkat pada egonya Potensi kebajikan Melangkat pada sejatinya Diri itu Punya kuasa memilih Apa tidak Tutup gelas Apakah saya punya kuasa Dan punya Kebebasan memilih Menempatkan tutup gelas ini disini Atau untuk Bandung hariani Karena dia Kuduk saya Ya Kalau saya Bandung dia pakai ini Berarti saya mengikuti Ego dan mata Angkara saya Kalau saya Mengembalikan ini Kesini Itu saya mengikuti Tuntunan dari Gusti Pertanyaannya Ya Kalau saya Perbuat kejahatan yang tadi Itu siapa yang Menyuruh Apakah Tuhan Ya Nah Ilusi orang Itu tadi Menganggap Tuhan itu Adalah sosok di luar sana Dan kita itu Kayak wayang Kita kecembung Tuhan yang menggerakan Kita patah hati Tuhan yang menggerakan Kita jahat Tuhan yang menggerakan Itu ilusi yang Akut Yang benar itu adalah Diri anda semua ini Dalam posisi Punya kebebasan berkehendak Dikasih Kuasa dalam batasan Tentu Seseorang Karma anda Untuk menjalankan Kehendak anda Anda semua Kemudian diikat Dengan sebuah Hukum alam Dan anda Berdasarkan hukum alam Dia akan menuai Apa yang anda pilih Apa yang anda lakukan Dan Tuhan Itu dengan kasihnya Dia menuntun Perkataan apa Pikiran apa Tindakan apa Yang membawa Keselamatan Dan Tuhan Menuntun Cara untuk Mendapatkan Tuntunan itu Dan Tuntunan Tuhan Adalah Mengajak kita Maksudnya Kepada Tuntunannya Nah Kalau kita Mau selamat Ikuti saja Turungan Kebajikan Yang muncul Dari Lunghan Sebaliknya Kalau kita Mengikuti ego Kita Pasti kita Ada dalam Kecelakaan Lalu Dimana Tuhan Menciptakan Kejahatan Ketanyaan yang salah Tuhan itu Mengejawantah Sebagai Kecerdasan Semesta Sebagai diri anda Sebagai jagad raya Dan diri anda Seperti batu Kalau batu Tidak bisa Melayang sendiri Ujuk-ujuk Tiba-tiba batunya Kesel sama Agus Dia terbang sendiri Mana ada Kita begitu Karena dia tidak Punya kuasa Evolusi si batu itu Membuat dia Tidak punya kuasa Sendiri Untuk membuat dirinya Bisa menyakiti Agus Kecuali Agus Yang mendagurkan Kepalanya Ke batu itu sendiri Oke Mendagurkan Tidak apa Mencedukin Tapi manusia Itu bisa Mengambil batu itu Dan melemparkannya Pada orang yang Dia tidak suka Ayo Jadi supaya Tidak Kisruh pikirannya Sadari Tuhan Sebagai Dia yang 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 nyata Sebagai Sang penuntun Agung Di dalam diri Dan gak pernah Dia nyuruh kepada Tanah kutip Kejahatan Yang kedua Pahami Tuhan Sebagai kecerdasan Yang bekerja di balik Jagad tayai Yang mengejauhan Sebagai The law of universe Atau hukum Hukum semesta Ketiga Pahami Tuhan Bukan hanya Pahami Secara Tapi alami Dia Sebagai Kekosongan Absolut Yang menjadi sumber Dan segala yang ada Nah orang yang Menjalani keheningan itu Pasti ketemu Tuhan Sebagai Dia sejati Tuhan sebagai Kecerdasan Tertinggi di Jagad tayai Tuhan sebagai Kekosongan Yang absolut Maka pertanyaan Tadi tidak akan Pernah muncul Itu pertanyaan Dari orang-orang Yang tidak pernah Mengalami Tuhan Dia menyangka Tuhan itu Kayak Apa disana Yang suka-suka Ditarik-tarik Itu kita Ayo Patah hati Ayo Bukan Bukan begitu Maka saya tidak setuju Ketika ada orang Mengatakan Bahwa kita ini Ibarat Wayang Tuhan Ibarat dalang Kata siapa Kakak Yang betul-betul Kita itu Menjadi ibarat Wayang Di hadapan Dalang Adalah orang Yang sudah tahu Tuntunannya Sejatinya Mengikuti Perintah dia Dan itu Tidak mungkin Ada dalam Jalur kejahatan Dan kecelakaan Mas Tidak Gitu Ya Nah Menjelaskan Begini aja Orang tidak Sanggup-sanggup Coba Sebelum Anda Ketemu saya Ada yang Sanggup Jelasin Kayak Begini Ya Kan orang Nyangka saya Belagu Saya tidak Belagu Itu cuma Gemes Aja Ya Oke Clear ya Makanya Jangan Sangat Paham Soal Nasib Soal Takdir Ya Ada Pernyataan Kalau nasib Bisa Dirubah Takdir Tidak Bisa Dirubah Dan itulah Dari ilusi Takdir itu Sekali lagi Ya Itu bicara tentang Yang namanya Kapasiti Ya Kapasitas manusia Yang dibentuk Dari karenanya Di masa lalu Dan pembentukan itu Mengikuti Hukum Alam Nah Takdir itu Elemenanya Hukum Alam Itu Gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton